Apa ini John Taylor, pemilik program ini? Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Indonesia harus mampu menekan impor daging sapi melalui pengembangan peternakan sapi. Peluang ini disampaikan Wapres saat meninjau rumah pemotongan hewan berstandar halal di Wellington, Selandia Baru pada Kamis 29 Februari. Wapres melihat adanya peluang menekan impor daging sapi ini melalui upaya pengembangan peternakan sapi di sejumlah daerah di tanah air. Yang mengingatkan Indonesia harus dapat mengurangi impor daging sapi dan domba, serta mampu untuk bersuasembada. Kita akan membawa ke depan, kita mengurangi impor daging sapi dan domba. Kita kan punya juga wilayah-wilayah yang cukup besar ya. Di Sulawesi, itu ada di Kalimantan, itu ada di NTT juga, ada padang-padang rumput yang luas. Saya kira kita ingin suasembada. Wapres menambahkan saat ini Kementerian Pertanian sedang mengembangkan proyek pembiakan sapi biru asal Belgia untuk menyokong suasembada daging. Adapun daging sapi dan domba halal merupakan salah satu komoditas yang banyak diimpor dari Selandia Baru. Ekspor impor daging sapi dan domba halal menurut Maruf Amin bisa meningkatkan raca perdagangan antara Indonesia dan Selandia Baru. Tim kantor berita antara mewartakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.